Halo Coy, balik lagi di channel Pajalo, dan di video kali ini kita akan main GTA San Andreas tapi dengan grafik Noir jadi buat kalian yang belum tau, Noir itu kayak style-style detektif lah, mungkin gampang ya jadi semuanya hitam putih, cuman disini disini uniknya adalah gak semuanya hitam putih Coy tapi masih ada warnanya, tapi dia lebih pudar ya mungkin bisa dibilang kayak mirip GTA 4 ya apa dah CJ dah, tuh rumputnya kalian bisa lihat hanya warna putih ya, abu-abu ini dan celana gue nih yang harusnya warna biru dia jadi warna abu-abu Coy ini sore hari kayak begini ya, jadi masih ada warna jingga di langit warna oranye di langit, keren coba kita bakal ganti waktunya di pagi hari mungkin siang ya, siang dulu disini siang semuanya menjadi abu-abu kecuali ini nih, gak tau ya warna-warna apa ya warna merah mungkin nih warna merah tuh masih ada guys, warnanya guys kalo warna merah ya, warna oranye juga masih ada ini kayaknya si bapak ini gak kena efeknya dah oke kita bakal coba explore-explore biar lebih gampang disini gue pake mobil warna merah aja biar keliatan gitu ya tuh guys kayak begini, ini gak terlalu ini sih gak terlalu hitam putih semua jadi kayaknya masih rada enjoy ya kalo kita nikmati, mungkin kalian bisa namatin gitu tapi pake grafik ini jadi pengalaman mainnya tuh berbeda Coy oke kita bakal coba liat kalo misalkan di interiornya yang mana ya, gue rasa ada indek di belakang ya kita bakal coba pergi ke toko baju ini Coy kita bakal sembari liat-liat ya baju-bajunya halo kita akan pilih sampe si J ini berwarna ya oke kita akan coba kalo hijau sih mungkin masih gak ada ya gak tau deh, kita coba dulu ya ini kan green ya warna hijau tuh warna hijau jadi abu-abu Coy berarti Grove Street pun gak ada warnanya ya coba kita bakal pilih red aja biar kita keliatan aja gitu Coy nah red, eh tapi bajunya jelek Coy oke guys setelah sekian lama jadi ini dia style CJ yang baru di Noir ini grafik Noir ini guys kita akan coba liat dunia luar lagi Coy kita akan liat airnya ya airnya tuh kayak gimana jadi warna biru airnya nih tuh udah gak ada Coy tapi keren sih kalo menurut kalian gimana Coy tuh kayak CJnya terang sendiri tapi dunianya tuh gelap gitu loh dunianya abu-abu kayak serasa orang depresi ya nih si CJnya tapi warna coklat masih ada guys warna apaan tuh masih ada nih orang kenapa masih ada warna kulitnya ya lah dia kagak kena efeknya coba kocak dah oke kita akan coba cuaca hujan ya nah hujan San Piero gini wow ini udah horror-horror banget sih ini kayak pada zaman dahulu gitu kayak cerita-cerita pada zaman dahulu abis itu ntar di OMnya kita kayak lagi ada di sebuah desa gitu Coy kalo pake grafiknya jadi lebih masuk sih oke sekarang kita bakal coba di malam hari ya malam hari ini udah wuh ini gelap banget Coy tapi entah kenapa ya warnanya jadi lebih keluar ya kalo malam ini ya tuh ini yang tadinya abu-abu guys si dindingnya ini sekarang jadi berwarna lagi wadaw tuh anjir tapi keren Coy asli ya suka sih gue kayak gini sih coba kalian komen di bawah apakah kalian suka dengan mode ini Coy wuh ini di mob ini kan ada merah-merah dikit ya di mob juga sebenernya ini guys tuh diubah Coy gila keren ya ini yang warna merah-merah gini ada warnanya guys kalo di mob ya sekarang kita bakal coba ke Las Vegas yang dimana ini adalah kota yang penuh dengan lampu ya kalo gue bilang ya terutama nih istana ini wuh istana ini jadi gelap banget Coy jadi abu-abu ya berasa kayak film-film horror 80-an ini ya oke kita bakal coba lihat dari atas waduh ini kenapa enggak enggak semuanya kena ini ya atau ini jangan-jangan ada kabut ya coba sebentar-bentar tapi ini udah suara sana eh udah cuaca sangat cerai Coy cerai Vegas Coy ini gue gak tau ada apa tapi kayak kayak apa render distance-nya tuh kecil banget ya dikecilan tau gimana nah ini ada bandarannya tuh kayak gini masih ada warna putihnya ini keren Coy kayak gue gak bisa berkata-katanya Coy oke kita waktunya kita coba sore sore tadi udah ya yang awal-awal itu ya coba deh kalian komen di bawah apakah kalian lebih suka yang pagi pagi tuh abu-abu banget deh asli ini kalo yang sore ini masih ada warna orang-orangnya di langit dan masih keliatan jalannya dan kalo malem itu dia lebih gelap tapi kayak warna-warna dinding itu tuh lebih keluar Coy coba kalian komen di bawah ya oke sekarang kita bakal coba untuk misi kita akan misi drive-thru ya nah jadi kayak begini kalo di dalam misi juga dia kena ya grafiknya nah kita akan coba di misi Science Mark Bistro yang mana kita bakal pergi ke Liberty City kita akan liat Liberty City-nya ini tuh seperti apa oh ini kita belum liat ya keseluruhannya ya yang di sore hari ya sore hari sorry nih kalo di Las Vegas itu sore hari nih kalo di Las Vegas itu sore harinya kayak gini Coy ini masih keliatan semua ya ini mirip-mirip sih kayak GTA 4 gitu warnanya grafiknya sih kayak pudar tapi warnanya tuh masih ada Coy oke nih mampu kita lagi ada di pesawat kalian bisa liat seperti tadi dari ujung kocak dare kok ini cepet banget ini teks apaan ini Coy la 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 tadi apaan oh itu mod yang ini Coy video sebelumnya yang see suit ya kalau cek tiba-tiba ada kasih makanya gue bingung padahal kita baru aja terbang oke kita udah di desain Smart Bistro wah ini lebih gelap lagi ya kan ini lagi ditutupi salju juga gini dan dia gelap banget ya ngomong-ngomong dari tadi kita belum lihat ini ya cuy apa Nah itu dia tuh ternyata enggak ada ini ya dari warnanya apa sih warna itu adalah senjata pecikan apinya dia ternyata enggak orang banget ya maksudnya kayak malem abu-abu juga cuy udaranya darahnya masih ada cuy poin dingin disini warna merah tuh enggak enggak dianggap itu dia masih masih terang banget coy nah ini kita gagalin aja uh ini kenapa ini jam 10 cuy jam 10 lebih berasa banget ini gelapnya ya tapi karena CJ berwarna sendiri jadi tuh keren gak sih cuy coba akan komanda lagi-lagi ini yang warna merah-merah ini masih ada coy Oke kita belum ke hutan ya Nah kalau ke hutan ini hijaunya dia masih kelihatan dikit tapi ya abu-abu sih sebenarnya tuh hutannya kayak gini cuy kalau kalian mau lihat ya pemandangan hutan ya Iya ini airnya jadi kumo banget nggak ada warnanya ini masih ada ya masih kayak kecoklat-coklatan gitu ya ini kalau malem sih lebih gimana coba kita akan lihat ya lebih gelap lagi coy waduh ini udah kayak horror-horror nih ini gelap-gelap banget cuy ya kayak biasa aja sih game GTA San Andreas biasa tapi gelap-gelap banget gitu gelapnya gelap banget gimana sih Oke sekarang kita akan coba pergi ke ini nih Nah sekarang kita akan pergi ke tempat disco wih ya deh ini ada warna ungu-ungunya guys lampu-lampunya kayaknya sih disini enggak terlalu gelap ya lelalu ternyata disini juga surah men kiri cahaya-cahaya ini lampu-lampunya ini berwarna loh ternyata kagak ya nih guys kalau kalian yang belum tahu disini ada ruangan gini nih Nah sekarang kita bakal coba loh disini sih jenggada warnanya coy ini dimakan ini warnanya tuh gada warnanya aja sekarang kita bakal coba buat main mini game nih di bar ini kan ada game-game ini ya kita akan lihat kalau gamenya ini ternyata juga nowhere juga coy ternyata hitam putih juga sih nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang hitam putih sih guys grafiknya itu kayak kayak abu-abu putih ya sebenarnya yang sebenarnya ada guys ke grafik yang black and white itu hitam dan putih tapi kayaknya itu bakal sakit banget di matanya kayaknya boring banget ya mungkin nanti di next video kita akan lihat sih nanti coy kita mau mati dulu coy biar bisa keluar ini mana sih durinya kita nggak menemukan duri nah ini udah sekali lagi dan game over kita akan lihat di gogo space ini wih masih ada sih ini warnanya lah iya masih ada warnanya nih nih tuh warna apinya masih ada guys tuh ini karena emang orange ya orang merah itu masih ada guys di grafiknya oke mumpung ada biliar disini loh kok kita nggak bisa main ini bentar nah kita bakal main nih udah gue pengen lihat bolanya cuy apa aja yang berwarna disini ya ya itu dia ya bola yang berwarna ya udah kayaknya segitu di kali ini jangan lupa di like share dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah